Seorang petugas pemadam kebakaran di Padang, Sumatera Barat tersembur bisa ular saat sedang mengevakuasi hewan reptil tersebut. Semprotan bisa ular mengenai mata petugas dan segera diberikan pertolongan pertama. Fano, seorang petugas pemadam kebakaran Kota Padang, Sumatera Barat berkali-kali mengguyur wajahnya dengan air bersih. Upaya ini dilakukan setelah seekor ular kobra menyemprotkan bisa ke wajahnya saat hendak dievakuasi dari rumah seorang warga. Beruntung bisa ular sepanjang 2 meter ini dikeluarkan dari bagian mata setelah dilakukan pertolongan pertama. Ular kemudian dibawa ke Mako Damkar, Kota Padang untuk diserahkan ke petugas BKSDA untuk dirilis kembali ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.